Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di bagai channel Di hari ini saya akan membuat video bagaimana cara mengendarai motor supaya irit bahan bakar ya teman-teman Motor yang baru-baru seperti motor scooby ini udah dilengkapi sama tulisan eco ya Jadi kita nyalain coba Disini ada tulisan eco teman-teman di eco ini singkatannya artinya adalah ekonomiset Jadi kalau eco ini nyala motor itu dalam posisi berkendara yang irit Kalau dia mati berarti bahan bakarnya lebih boros gitu Kalau kita berkendara kadang-kadang kan nyala mati nyala mati ya Kalau kita coba gas disini enggak kita pakai dulu Nah ini nyala ini teman-teman Ini kalau kita stabil terus motor itu kita bawa stabil Eco ini akan nyala jadi kita pada posisi itu putarannya dapat Bahan bakarnya yang diserbukan sedikit jadi irit gitu teman-teman Beda kalau kita bawa motor itu digas Terus direm digas direm ini kan enggak ada beban belakang ya Jadi nyala terus dia Tuh kalau gitu langsung mati dia Kalau digas langsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi intinya kalau ingin irit berkendara itu gini teman-teman Teman-teman itu kalau ngendarain motor itu jangan suka ngerem gas ngerem Ya jangan dikit-dikit gas tinggi ngung terus ngerem suka main rem kalau bisa itu berkendara itu santai Posisi itu stabil atau konstan Mamanya kita berkendara di 40 atau 20 lah coba ya ya segini aja santai gini Ini bahan bakarnya itu akan lebih irit daripada kita ngeng ini terus lepas gas ngerem ini aja belum direm Kalau digas lagi itu lebih boros teman-teman kalau mamanya teman-teman main gas ngerem gitu Walaupun kita kecepatan tinggi kayak seperti video tadi ya kecepatan tinggi kalau kita stabil gasnya Umpamanya ke 80 nih set atau 60 lah ya kita berhenti di 60 kita tahan segitu aja dia nanti ekonya akan nyala Dia itu akan ngirit coba ya Jadi walaupun kita posisi kenceng tapi kalau kita stabil itu akan irit beda kalau kita posisi bawah tiba-tiba naik turun naik turun itu akan boros teman-teman Jadi intinya mengendalikan motor supaya irit ban bakar itu ada di bukaan gas ya teman-teman Kalau tadi kan ini ada ikonya jadi kelihatan kalau motor yang agak tahun-tahun lama itu gak ada ikonya Tapi sama aja intinya bukaan gas kalau kita sering-sering gas rem-gas rem itu akan cepat habis ban bakar Tapi kalau kita agak stabil gitu kecepatannya ampamanya 40 aja gak kita stabil di 40 itu akan lebih irit Tapi kalau kita mau nyelip ya beda cerita ya teman-teman Ini untuk kita lagi posisi santai gak terburu-buru supaya irit ban bakar Nah kalau mamanya motor lagi lebih enak karena kita ada gigi jadi kita lebih bisa mengontrol kecepatan Mamanya kita lagi pengen kenceng kan kecepatan 80 kita pakai gigi 6 Nah itu kita stabilin gas itu kan kenceng ya terus putaran mesin gak terlalu kenceng kan Kita pakai gigi tinggi putaran mesin otomatis gak terlalu tinggi Paling RPM ada di 5 ribuan atau 4 ribu jadi lebih irit ban bakar Perbandingan geraja yang menentuin Kalau mamanya kita turun juga lebih enak Kalau turun ini kok apa namanya motor lagi bisa kita kopling Gas kita lepas maksudnya gak kita gas Nah itu akan mesin akan pada posisi langsam Tapi kecepatan kita dapat nah itu lebih bisa mengirit ban bakar pada motor lagi Tapi kalau metik gak bisa Kalau kita posisi turun kita lepas ini mesin masih ikut putaran roda Jadi gak bisa Kalau ini bisa ini kan bisa kita Apa namanya Putaran mesin ke transmisi bisa kita potong kita sambung pakai kopling secara manual Kalau ini gak bisa Enaknya itu kopling seperti itu Tapi kalau mamanya ini juga udah 2021 itu lebih sistem pemakarannya udah lebih canggih Jadi bisa lebih irit juga Ini kan CC nya beda Ini 150 Ini 110 Jadi seperti itu teman-teman caranya Kalau mamanya kita gasnya itu stabil Eko nya ini akan nyala terus Nah itu akan irit karena ekonomi set tadi ya Nah jadi seperti itu aja video hari ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih